Good afternoon everyone, I'm Brian Peace, the United States Attorney for the Eastern District of New York. Today we are announcing three impactful cases from my office in our nation's fight against the People's Republic of China's transnational repression activities. FBI menangkap dua orang yang diduga mengoperasikan kantor polisi rahasia di lingkungan Chinatown Manhattan. Keduanya didakwa berkonspirasi dengan bertindak sebagai agen pemerintah China. Keduanya yaitu Harry Lu Jianwang, 61 tahun, dan Chen Jinping, 59 tahun dari Manhattan. Mereka ditangkap pada Senin pagi 17 April 2023 di rumah mereka di New York City, kata FBI dalam pernyataannya. ... in the middle of New York City